Halo teman-teman semuanya selamat sore selamat beraktifitas salam satu hobi salam pecinta tanaman hias khususnya tanaman hias kalatea hari ini kita akan menampilkan kalatea kita yang cantik dan sehat ya ini kalatea apa namanya meranti bali dan ada juga sebutan untuk nama yang lainnya ya jadi teman-teman semuanya hari ini kita akan memberikan beberapa tips supaya kalatea kita tumbuh subur dan cantik seperti ini tanpa ada cacat ya tanpa ada cacat daun ataupun ini ya perawatannya bagus biasanya yang merawat tanaman hias kalatea meranti bali ini banyak sekali kendalanya yaitu hangus di ujung-ujungnya contohnya seperti ini ya ada nih satu contoh yang kita tampilkan seperti ini ini sering dialami oleh teman-teman mungkin ya tapi ini keluhan di kawan-kawan kita pecinta kalatea ini keluhannya hangus seperti ini ini penyebabnya apa hari ini kita akan memberikan cara supaya tidak lagi seperti itu ya jadi teman-teman pasti mau cantik seperti ini segar seperti ini cara yang pertama yaitu buat teman-teman pilih media tanam yang benar-benar gembur dan poros contoh seperti ini ini sudah kita siapkan media tanamnya ini campurannya ada beberapa bahannya campurannya sendoknya mana ini sekambakar sekamentah kohe beserta dengan kokopit kami pakai takarannya boleh dilihat di video kami sebelumnya ya jadi baik bisa juga untuk aglonema bisa juga untuk kalatea dan kali ini kita akan memberikan tips yang lainnya yang pertama sudah kita pilih media tanam ya teman-teman selanjutnya ini kalau ada guma seperti ini cabut ini salah satu perawatannya juga supaya tidak menghabiskan nutrisi yang ada di dalam media tanam kalatea kita ini ya jadi kalau sudah bersih dari nutrisinya insyaallah sudah aman dari habisnya zat hara yang ada di dalam media tanam kita supaya kalatea kita jadi cantik seperti ini dan selanjutnya teman-teman sering-seringlah menggemburkan media tanam jadi kalau teman-teman menggemburkan media tanam hati-hati jangan keseringan juga ya kalau teman-teman menggembur-gemburkannya hati-hati takut ada mata tunas seperti ini dengan garpu boleh ataupun dengan alat-alatnya ya dia dijual di toko pertanian alat untuk menggembur-gemburkan media tanam seperti garpu juga kalau kami pakai garpu plastik ya jadi setelah digembur-gemburkan media tanam seperti ini sudah gembur aman supaya tidak mengendap airnya waktu kita menyiramnya ataupun waktu kita tempatkan di hujan aman di saat musim hujan dan aman di saat musim kemarau jadi kalau keadaannya seperti ini aman ya jadi mudah dia dalam memberikan anakan untuk kita supaya bisa berdesak-desakan anakan kalatea contoh seperti ini teman-teman nah ini walaupun jarang ini sudah kita ambilkan anakannya beberapa hari yang lalu dan ini sudah mulai keluar lagi sudah menutupi pot ya jadi kalau sudah mengembur-gemburkan media tanamnya sudah selesai semua media apa gulmanya sudah kita cabut ini nanti kita cabutkan kita selesaikan selanjutnya teman-teman kalau sudah semuanya kalau dilihat potnya sudah penuh seperti ini segera ganti pot ganti potnya kenapa kita ganti pot supaya pertumbuhannya lebih maksimal dan bisa lebih leluasa dalam memberikan anakan selanjutnya ini kebetulan sebelah sini sudah kita ambilkan anakannya anakannya sudah kita pindahkan ya di video sebelumnya dan ini tinggal nah ini dia yang tertinggal jadi jangan seperti ini kita pindahkan ke pot yang lebih besar supaya pertumbuhannya bagus ini salah satu perawatan juga untuk kalatea ini kalau sudah penuh pot berikanlah tempat yang lebih luas yaitu pot yang besar yang diatasnya kami sudah menyediakan pot kebetulan ada pot bekas kita ganti juga kita ganti ke layang lebih besar jadi selanjutnya turun-temurun seperti ini jadi sudah kita siapkan media ini salah satu perawatan juga yaitu ganti media tanam sekaligus kita ganti pot atau repoting pot nah ini dia teman-teman kita masukkan dulu medianya secukupnya untuk di bawah oke ini kayaknya cukup segini kita sesuaikan dulu dengan keadaan yang akan kita kayaknya bisa ya segini ya kita geser-geser aja sedikit supaya lebih aman selanjutnya teman-teman supaya kita tidak membongkarnya kita longgar-longgarkan aja seperti ini seperti ini supaya kita dalam memindahkannya lebih aman ya dan selanjutnya teman-teman kita buat seperti ini seperti ini ini dia teman-teman kita lihat medianya gembur kan medianya sangat-sangatlah gembur dan akarnya sudah disini teman-teman nah ini dia sudah disini sudah hampir menutupi pot jadi kita balik aja seperti ini kita sesuaikan kita paskan di tengah ya supaya aman supaya cantik kita paskan di tengah nah seperti ini contohnya jadi kita berikan ruang untuk pertumbuhan anakannya yang sebelah sini sebelum kita memberikan apa namanya ini sudah terbalik tunggu dulu nah kita berikan lagi medianya sampai penuh ya sampai penuh menyutupi yang pot tadi ya nah ini kita sesuaikan ruang-ruangnya tujuan kita memberikan pot yang lebih besar supaya pertumbuhannya lebih cepat dan cepat merimbun dalam waktu singkat tetapi tetapi kalau masih di pot kecil pertumbuhannya jadi lambat nah jadi seperti ini teman-teman ya ini tumpah-tumpah sedikit gak apa-apa kita sapu ini biar cepat aja nah cara seperti ini insyaallah aman dalam kita memperbanyak aglonema bukan aglonema ya kalatea karena sudah terbiasa dengan aglonema kalatea meranti bali ini caranya seperti ini kita sesuaikan ya insyaallah aman aman sudah selesai kita pindahkan ke dalam pot yang lebih besar ini kita sesuaikan dengan keadaan potnya ya ini salah satu perawatan juga kita selesaikan satu persatu dulu ini sudah selesai jadi kita sesuaikan potnya kalau ukurannya kecil contoh seperti ini ini masih kecil masih kecil kita sesuaikan dengan potnya yang kecil ini dia sama juga dengan tanaman bias yang lainnya kalau masih kecil potnya kecil kalau sudah tumbuh besar seperti ini kita pindahkan ke pot yang lebih besar mudah-mudahan ini jadi jagoannya nanti kalau sudah punya banyak anak-anak sudah merimbun baru kita pindahkan ke pot yang lebih kecil-kecil lagi oke selanjutnya teman-teman untuk penyiramannya penyiraman jenis tanaman hias meranti bali ini kami menyiramnya seminggu dua kali ataupun tiga kali kalau musim hujan kita tempatkan di hujan setiap hari kena hujan pun tidak masalah karena kita sudah memakai media tanam yang gembur dan poros jadi tidak perlu khawatir lagi setiap hari terkena hujan karena waktu kita siram dia akan ngocor ke bawah jadi tidak akan mengendap di potnya airnya tidak akan mengendap insyaallah jadi sering-sering saja kita gembur-gemburkan supaya tidak mudah padat medianya tapi hati-hati yang buat teman-teman jangan terlalu semangat untuk menggembur-gemburkan media tanamnya jadi rusak lah tunas-tunas barunya oke setelah penyiramannya selanjutnya teman-teman untuk penempatan kami menempatkannya di bawah paranet di bawah sinar matahari juga tetapi kita lindungi dengan yang namanya pepohonan ataupun di bawah paranet kita tempatkan di bawah paranet supaya terlindung dari sinar matahari tetapi tetap terkena sinar matahari secara tidak langsung jadi tetap bisa berproses untuk memasak makanan di dalam media seperti ini dengan adanya sinar matahari kita sudah membuatkan video juga tentang manfaat sinar matahari untuk tanaman hias kalatea maupun tanaman hias lainnya jadi selesai kalau sudah penyiraman tinggal satu lagi ya satu lagi tentang pemupukan kalau kami memberikan pemupukan untuk tanaman hias ini yaitu ini kami yang kami berikan ini dia teman-teman karena kita memberikannya untuk daun kalau teman-teman mau memberikannya untuk bunga boleh juga karena kalau untuk bunga ada takarannya ini untuk daun ya jadi masing-masing ada pemupukannya tersendiri kalau kami pakai ini dan juga memakai yang lainnya ini ada juga kita siram kita siram seperti ini kita siram dengan kita siramkan ke daun dan kita aplikasikan di media tanamnya kalau teman-teman mau ke daun juga boleh kita somprotkan ke daun dan ke media tanam itu aman jadi selesai untuk pemupukan dan lain sebagainya yang pertama sekali rawatnya pilih media tanam pilih penempatan pilih pot yang sesuai dan pemupukan penyiraman selesai semuanya berarti selesailah video kita hari ini tentang cat patacara perawatan kalatea meranti bali supaya tumbuh subur dan sehat seperti ini tanpa ada daun yang hangus ya ini seperti ini mulus ya daunnya cantik dan sehat sehat dan segar oke selesai mungkin ada pertanyaan nanti teman-teman boleh menanyakan lagi di kolom komentar ini hasil dari pertanyaan teman-teman juga kita buatkan video seperti ini hasil dari pertanyaan teman-teman yang sudah kita jawab di video sebelumnya jadi hari ini kita buatkan video kita rangkumkan seluruhnya tentang pemupukan apa yang kami pakai itulah dia sudah terjawab dan penempatannya dimana sudah kita jawab juga ya oke terima kasih banyak buat teman-teman mudah-mudahan kalatea meranti bali teman-teman juga bisa secantik dan sesegar ini oke selesai terima kasih banyak udah asar kita istirahat dulu jumpa lagi dengan tema selanjutnya selamat menikmati